Setidaknya 35 orang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah Israel mengebom sebuah tempat pengungsian di Rafah pada hari Minggu. Rekaman video ini menunjukkan kepanikan pengungsi setelah tenda-tenda mereka terbakar akibat serangan Zionis Israel pada Minggu Malam. Sebanyak 35 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyatakan sebagian besar korban serangan ini adalah perempuan dan anak-anak. Tidak adanya rumah sakit di Rafah yang cukup untuk penampung korban tewas membuat tim penyelamat kebingungan mengevakuasi jenazah korban. Sementara itu militer Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan sebuah kompleks Hamas di Rafah. Dan kantor media Palestina di Gaza menyatakan dalam 24 jam terakhir ditemukan 190 orang tewas akibat serangan Israel di 10 lokasi pengungsi di Gaza.